Saudara usai dibersihkan dari lumpur akibat terendam banjir pada Jumat lalu, 31 tahanan yang dipindahkan ke Polda Gorontalo dan sejumlah Polsek di Kota Gorontalo mulai dikembalikan ke Mapolres Gorontalo Kota pada Rabu Siang. 31 tahanan yang dipindahkan ke Polda Gorontalo dan Polres Gorontalo pada Jumat lalu mulai dikembalikan ke Mapolres Gorontalo Kota pada Rabu Siang. Pengembalian tahanan dilakukan karena saat ini Polres Gorontalo Kota telah dibersihkan dari sisa lumpur usai terendam banjir pada Jumat malam lalu. Namun, pengembalian 31 tahanan ini dilakukan dua tahap, dimana tahap pertama ke Mapolres Gorontalo Kota diawali oleh 13 tahanan yang dititipkan ke Polda Gorontalo dan Polres Gorontalo. Sementara 17 tahanan lainnya yang dititipkan di sejumlah Polsek di wilayah Kota Gorontalo akan dikembalikan pada Kamis 9 Juli 2020. Sekarang sedang proses untuk pengembalian kembali ke Pores Gorontalo Kota. Untuk prioritas, hari ini kita mengembalikan yang di lokasi yang jauh, jadi di Pores Kabupaten Gorontalo dan juga di Polda. Kemudian yang sisanya, yang di wilayah Polsek Gorontalo Kota, sebagian besok baru kita akan pindahkan, kita kembalikan ke Pores Gorontalo Kota. Saat ini pelayanan Pores Gorontalo Kota telah berjalan normal setelah dibersihkan dari sisa lumpur akibat rendam banjir pada Jumat lalu.